Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jawatan periode tahun 2019-2024, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Katolik, Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya, saya bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-selurusnya dengan seluruh-selurusnya demi dharma bakti saya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara yang beragama Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Ruhi-Ruhi, mohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Selanjutnya, Saudara Yuliot sebagai Wakil Menteri Investasi, Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Terima kasih telah menonton! Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Kepada Wakil Menteri Investasi, Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dimohon kembali ke tempat semula. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Dumpah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Curga Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Terima kasih.